Pasien rawat jalan, udah pasti bukan di hotel Pasti di rumah sakit Hantar bukti lagi tapi sekarang kondisinya ya berbeda lokasi Bukan lokasi tempat dia sakit tapi lokasi area Ya udah, bersama dengan tim Cerigis Upsen dulu, behind the scene, tim Cerigis Isna Ada, Bu Haji, Bu Isna Isna Ke mana? Ke Padang Di jalan-jalan terus Bu Halo, Turyo Kemudian dong nama lu Aryo Aryo Dari mana anda? Dari Tani Lucu juga Ini Kenalin Aku Adam Adam Kurusannya Adam Inul Komisnya dikukur Oh iya iya betul Jadi kita ini lucu ya, YouTube nya tuh banyak sekali Aku Parel Parel Hai guys Jadi tim yang stand by untuk nganter bukti ke RSPAD Operasi apa sih? Nanti detail lebih lanjutnya Nonton di mana? Nonton di Indivarems, dong Cerigis, dong Oh Hehehehe Jadi Tani ke sini mau ngapain sih? Oh Maaf ya Silahkan Gapakan Silahkan Ya kan Bu Sombong banget ada yang di Jakoto Dia bilang dia bintangnya Dia bilang dia bintangnya Dia bilang dia bintangnya Jadi lagi ngapain sih? Kita lagi nganterin bukti sih Mau operasi besok Apa wajahnya Ramas? Heran Bua Orang tuh pulang balik ke hotel Ini pulang balik ke kamar ini lagi Terus didodol kagak inget Buat apa kamar kamar gue? Gue hambur-hambur kekayaan gue untuk ngerawat dia Oh enggak salah-salah-salah Jadi biasa Pulang-pulangnya banyak naik ke mobil kan? Iya bener Ih Nanti lagi Hehehehe Sudah Itu tuh dia tuh kebiasaan tuh Ngomongnya tuh ngegas mulu Tapi kalo di sosial media Di Youtube dimana dia bilang Gue yang marah-marah Shhh Tapi sumpahnya jujur ya Kalau mau jujur Gue ada episode sendirinya Mengenai gue sama Bekti ya Gue pribadi deh Gue tuh kadang-kadang suka Ngerasanya Bekti bener-bener Apa enggak sih? Gue suka gak bisa bedain gitu Apakah dia bener-bener real sakit Sakit bener pasti ya Tapi Bener-bener yang Sekadar Apakah dia manfaatin bahwa Aduh Aku pusing-pusing gitu Aduh aku tuh capek gitu Itu beneran gak ya? Cip lo kan adeknya Beneran gak sih abang lo? Kadang suka peres juga bu Kalo lagi gak mudah Oh dia manfaatin Dia lagi capek Gue nyanyi-nyanyi-nyanyi gitu ya Misi ya bu Rai Makan Rai Rai Selamat makan sayang Abel, Daphne Udah gak usah ngajarin Mereka juga tau sopan santun Ini kan anak-anak gue dari bayi Cantik banget loh Daphne Eh Daphne sebelum kamu makan sini Kaget banget aku ngeliat Daphne posturnya Liat Segini kayak gue kan Hehehe Kalo emang diet ya? Hmm Kok Raphne bisa gue gak bisa Hehehe Tawain Ini anak gue dari bayi bener-bener Nah kalo Abel jangan diganggu Abel kalo lagi makan Dia fokus sekali Enak bu Abel Enak Makan apa nak? Ayam sama nasi Ayamnya dua Satu Tapi gede Hehehe Yaudah selamat makan ya sayang Udah berdoa belum tadi? Udah Cepet sembuh deh Cepet sembuh jangan balik disini lagi Ya pastilah Hehehe Apalah Lu gak mau mikir-mikir lagi? Hehehe Tadi Lu gak mau mikir-mikir lagi untuk bisa lebih dari yang sekarang Apanya sih? Gue nyak Gak tau lebih dari yang gue Bukan dong Maksudnya Keindahan dan cinta Lebih dari yang sekarang Sama elu dong nyep Gak tau Gak tau Nah itu kan bukan gue yang ngatur Hehehe Cepet sembuh deh lo Mata Ibung Kuping Hehehe Gue diketawain sama si Roi Hehehe Babang inget gak Waktu pulang dari sini? Oh iya bener Gue ikutin ngepacip Hehehe Eh dengerin ya Kalo dulu kan gue suka panggil dia nyet Kalo sekarang pasti dia lebih tersingung kalo gue panggil dia nyet Padahal tuh udah bahasa sayang kita Gue inget gak sih pulang dari sini? Gue yang jemput Dila tau kan ya? Gue yang jemput Eh lupa Gue nungguin lo sampe malem Anak gue nangis-nangis Katanya gue udah gak inget rumah Hehehe Mamah ngurusin om indah Hehehe Gak deng Gue yang jemput Sama Cipta ya Cip Ibu salah Salah juga Kok gue ikut-ikutan dia Cip? I lost my meromi I lost my meromi Memori Hehehe Ah coy ah gak mau bercanda-bercanda gitu ah Dulu kan juga bercanda gitu ya jadi sakit Ngomong-ngomong Eh jangan bercanda-bercanda lagi deh ah Nih seriusnya gini ceritanya Tendi abis dari luar kota Siapa? Tendi Oke Ucuk-ucuk dateng nengokin Bang Indra Pas nengokin Bang Indra Ternyata pulang hari ini Oh gue inget ya Terus Tendi keluar Gue pulang dari Semarang Gue bawa bandeng Gue bawa bandeng Gue bawa wingko Bener Buat lu kan Cip Yoi Buat Bekti juga dimakan sama lu disini Bandeng mentah dimakan sama dia Eh dia gak denger Dia gak denger Gue inget Kupingnya lagi beduk 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 Bekti aduh Tuhan Pasien sebelah Sampai izin loh Saya pulang duluan ya gitu Nah ini dia denger Makan jadi kalau pelan Duit Uang Makanan sama cewek Ya bagus dong Oke Yaudah jadi ini ngingetin lagi nih Bekti Pulang dari luar kota Gue kesini Karena gue denger lu masuk rumah sakit Mata Maksudnya operasi Terus ternyata di hari itu Dia udah boleh pulang Dil Ini apa sih? Rambut gue Udah gondrong rambut gue Terus ternyata Bekti udah boleh pulang Ya kan waktu itu kan Dia gak sering-sering kesini Jadi gue Kesini Bekti Cuma kan dia ngurusin anak-anak Mau dimasalahin lagi nih Akhirnya gue nantaranya Bekti pulang Pamumu Di depan Bekti di sebelah gue Oke Harum di belakang ya Aku yang paling belakang Harum sama Salah Terbalik kan Cepet sebut deh Bisa yang banyak-banyak Enggak Enggak Tapi ya Bukti ya Gue ngerinya gini nih Gue bercanda-bercanda gini kan Stabil dari dulu begitu ya Tapi kalo gue gitu-gitu itu dia Sensi Keseng Stendik gue begitu Gitu Itu kayak jijik loh Itu kayak jijik Udah ya gue pulang aja deh ah Ini dari tadi ibu kenapa kan Tepet sembuh Tepet sembuh Tepet sembuh Kasih ya Tendik Kata Hidung Kuping Apa yang lagi Aku pulang ya sayangku Anakku sayang Nyonyonyonyo Deal Eh Tante Hindi Dipulangi deal ya Ya Bu telfon lagi dong bu Ya cerita lengkapnya cuma kita yang tau ya bu